Pemirsa hingga saat ini belum ada kejelasan waktu mengadai pelantikan anggota Baru Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Padahal waktu tersisa jabatan yang diemban P.C. Gubernur Paolo Swaterpau akan berakhir di tanggal terakhir bulan Oktober ini. Belum ada kejelasan waktu pelantikan anggota Baru Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Barat disampaikan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat menanggapi lamanya waktu pelantikan yang sedianya telah dilaksanakan. Tamrin Payapo mengatakan Pemprov Papua Barat telah berusaha maksimal namun karena merupakan masalah kursial di tingkat nasional sehingga pada saat ini verifikasi lintas Departemen di pusat sedang dilakukan terkait beberapa poin penting antara lain soal kesetiaan kepada NKRI. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga beberapa poin verifikasi lainnya masih dilakukan. Tamrin Payapo mengatakan keterlambatan pelantikan anggota MRPB sangat berdampak bagi jalannya roda pemerintahan di Papua Barat. Namun dari informasi yang diperoleh saat ini sinkronisasi telah selesai dilakukan Kemendagri sehingga Pemprov Papua Barat tinggal menunggu surat tentang catatan-catatan perbaikan dan keberatan dari Kemendagri untuk segera ditindaklanjuti agar pelantikan anggota MRP Provinsi Papua Barat dapat segera dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Dan catatan-catatan dari bukan saja di kita Papua Barat tapi seluruh tanah Papua. Soal itu catatan-catatan yang mereka harus cermati karena ini masalahnya adalah jangan sampai ada kegugatan macam-macam sehingga itu di pusat sangat hati-hati. Itu syarat dalam Undang-Undang itu adalah syarat yang tadi saya katakan bahwa setia dan taat kepada negara kesatuan dari Indonesia setia dan taat terkabat Pancasila dan Unandasara 45 setia dan taat kepada NKRI. Dengan terlambatnya pelantikan tidak berdampak kepada... pelantikan rumah sana sudah ke atas, ini sangat berdampak. Kami minta supaya sempat dipercepat, sangat berdampak kepada kepentingan daerah. Kalau daerah-daerah pemekaran itu masih mungkin tidak karena belum di... tapi kalau dari sepihan definitif seperti Papua dan Papua Barat sangat berdampak. Ya, sangat berdampak. Berarti Bapak belum bisa dipastikan ini dalam waktu dekat masih menunggu? Ya, masih menunggu. Menunggu daripada ingin mendagri. Karena mereka sudah sinkronisasi dan sudah itu sudah selesai. Tapi mungkin Pak Mendagri mungkin ada kesibukan untuk... Kami hanya menunggu surat saja. Surat untuk menjawab apa yang merupakan keberatan atau catatan-catatan yang dari Kementerian Daerah. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWN Channel.